Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Tia Tira Andarini, beserta teman saya Anisah Nur Ismayanti dan Siti Rayuni Maulidia Belina akan menjelaskan tentang akut otitis media. Otitis media berasal dari bahasa latin yaitu ototelinga itis inflamasi medi tengah. Jadi otitis media adalah inflamasi yang terjadi pada telinga bagian tengah, tepatnya pada rongga di belakang gendang telinga. Jenis otitis media terbagi menjadi tiga yaitu akut otitis media atau AOM, yang kedua otitis media with a fusion, dan yang ketiga kronik otitis media. Epidemiologi, ada lebih dari 709 juta kasus otitis media di seluruh dunia setiap tahunnya. Setengah dari kasus ini terjadi pada anak di bawah usia 5 tahun. Etiologi, otitis media akut biasanya disebabkan oleh bakteri dan virus. Bakteri yang paling sering ditemukan adalah streptococcus pneumonia, moraxella katerhalis, dan hemophilus influenza. Sedangkan virus disebabkan oleh sinkital virus, influenza, rinovirus, dan adenovirus. Tanda dan gejala pada anak-anak yang bisa kita temukan, non-verbalnya, nyari telinga dengan ditandai dengan memegang, menggosok, atau menarik telinga, kemudian menangis dan mudah tersinggung, terjadi iritasi, dan sulit tidur. Faktor resiko yang bisa meningkatkan terjadinya otitis media akut yaitu dari usia, kemudian infeksi saluran penapasan atas, dan lain-lain. Fatofisiologi, otitis media akut biasanya mengikuti infeksi virus saluran penapasan atas yang merusak aparatus mukosiliar dan menyebabkan disfungsi tuba eustasius di telinga tengah. Telinga tengah adalah ruang di belakang membran timpani atau gendang telinga. Telinga yang tidak terinfeksi memiliki membran timpani yang tipis dan bening. Pada otitis media, ruang ini tersumbat oleh cairan, kemudian menghasilkan membran timpani yang menonjol dan erimatosa. Bakteri yang mengklonisasi nasofaring masuk ke telinga tengah dan tidak dibersihkan dengan baik oleh sistem mukosiliar. Bakteri berkembang biak dan kemudian menyebarkan infeksi. Anak-anak cenderung lebih rentan terhadap otitis media daripada orang dewasa karena anatomi tuba eustasius mereka lebih pendek dan lebih banyak horizontal sehingga memudahkan masuknya bakteri ke telinga tengah. Kemudian sistem kekebalan tubuh anak juga masih dalam perkembangan. Dalam penentuan terapi, pengobatan pada akut otitis media diperlukan adanya penegakan diagnosis. American Academic of Pediatrics memiliki kriteria diagnostik yang ketat untuk memastikan diagnosis yang akurat yang didasarkan pada tanda atau gejala yang muncul di mana ketika seseorang mengalami aum khususnya pada anak-anak ditandai dengan adanya efusi atau penumpukan cairan di telinga tengah yang mengakibatkan membran timpani menonjol, gerakannya terbatas, juga adanya bayangan cairan, dan cairan tersebut dapat keluar. Tanda atau gejala lainnya yaitu adanya kemerahan pada membran timpani dan juga nyeri telinga yang dapat mengganggu tidur juga aktivitas normal. Untuk melakukan diagnosis tentunya dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik pemeriksaan. Yang diantaranya paling sederhana dapat menggunakan otoskop. Selain itu dapat pula menggunakan otoskop pneumatik dan juga timpanometri. Serta untuk pemeriksaan yang paling akurat dan dijadikan sebagai standar emas untuk pemeriksaan akut otitis mede ini dapat menggunakan teknik pemeriksaan timpanosintesis di mana teknik timpanosintesis ini dapat menunjukkan keberadaan cairan di telinga bagian tengah dan juga mengidentifikasi patogen yang spesifik. Setelah dilakukan diagnosis tentunya dilakukan pemilihan terapi pengobatan yang tepat di mana untuk mencapai tujuan dari pengobatan yaitu untuk meminimalisasi nyeri, menghilangkan infeksi, hingga menurunkan demam, dan juga menggunakan antibiotik dengan bijaksana. Pengobatannya dapat dilakukan terlebih dahulu menggunakan terapi non-farmakologi yang dinilai berdasarkan nyerinya. Penderita terlebih dahulu ditawarkan pengobatan untuk mengurangi rasa nyeri dengan menggunakan paracetamol atau ibuprofen. Tapi untuk usia lebih dari 5 tahun dapat ditambahkan obat dan tes telinga dengan anestesia lokal. Selain itu untuk terapi farmakologi menggunakan antibiotik dengan beberapa pertimbangannya. Antibiotik yang dapat digunakan untuk inisial diagnosis yang biasanya pemantauan terapi ini dilakukan pada 48-70 bulan pertama yaitu menggunakan amoksisilin sebagai first time terapi untuk pasien yang tidak sensitif terhadap penisilin. Selanjutnya yaitu tata laksana terapi. Setelah kita tahu bahwa pasien didiagnosis AOM, maka dilakukan proses observasi. Apakah pasien mengalami alergi penisilin atau tidak? Jika yes, pilih apakah non-tipe 1 atau tipe 1. Jika tipe 1 alergi ketika dia meminum penisilin. Alergi berupa timbul urtikaria atau shock anafilaxis. Jika non-tipe 1 alergi berupa non-urtikaria. Kemudian, cek bagaimana tingkat keparahannya. Jika parah, kasih injeksi intravena atau intramuskular ceftriaxon. Kemudian, jika tidak parah, cukup diberikan cefuroxim, cefudoxim, ceftidin. Jika tipe 1, langsung dapat diberikan obat golongan selain betalaktam, seperti makrolida dan kelindamisin. Bagaimana jika pasien tidak alergi pada penisilin? Cek tingkat keparahannya. Jika parah, diberikan amoksilin, clavulanat. Jika tidak efektif, dapat diberikan injeksi intravena atau intramuskular ceftriaxon. Sedangkan, jika pasien tidak dalam kondisi parah, dapat diberikan amoksilin. Jika gagal, berilah amoksilin dan clavulanat. Atau, amoksilin dapat diganti dengan cefuroxim dan cefudoxim. Evaluasi terapi dan pemantauan terapi dapat dilihat pada slide berikut. Berikut literatur yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!